Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nurholis atas kasus dugaan korupsi dan ahibah pilkada 2020 menjalani sidang eksepsi di Pengadilan Negeri Cambi melalui kasus hukumnya terdakwa menolak atau keberatan dan meminta agar bebas dari dakwaan. Pertempat di persidangan tipikor Pengadilan Negeri Cambi, Ketua KPU Tanjung Jabung Timur Nurholis atas kasus dugaan korupsi dan ahibah pilkada 2020 menjalani sidang eksepsi melalui kuasa hukumnya terdakwa menolak atau keberatan dan meminta agar bebas dari dakwaan. Azmin Andalusi Sultan Muda, selaku tim penesat hukum Nurholis menjelaskan dakwaan jaksa penutup umum ambigu dalam dakwaan tidak dicabarkan secara jelas tempat kejadian. Dirinya juga mengatakan Ketua KPU Tanjung Jabung Timur tidak ada peran dalam pengelolaan keuangan-keuangan negara di mana ada lima komisioner di KPU yang bersifat kolektif kolegial. Sebelumnya, jaksa penutup umum mendakwa Nurholis dengan dakwaan Primer Pasal 2 Ayat 1 Junto 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Ada dalam dakwaan itu penyebutan jaksa dalam menyusun dakwaan itu kami melihat ada ambigu terkait setidak-tidaknya, ada tempat setidak-tidaknya nah itu kita bingung ini setidak-tidaknya, ini maksudnya di mana di jabi atau di mana di... nah itulah yang pertama kita eksepsi terkait masalah ini. Nah terus kedua masalah terkait keunangan untuk melakukan audit kerugian keuangan negara. Nah kalau dalam dakwaan jaksa, jaksa memakai dari akuntan publik. Nah disana kita melihat, nah disini ada terjadi perbedaan persepsi antara penasihat hukum dan pihak kejaksaan. Tapi yang gak masalah lah ini kan namanya terjadi perbedaan pendapat itu semuanya nanti hakim yang menentukan. Nah kita menganggap yang berhak untuk melakukan terkait audit kerugian keuangan negara di sebuah instansi itu adalah BPK. Boleh BPKP atau lain-lain-lain tapi dia bukan meninggasti kalau itu adalah ketika kerugian keuangan negara. Karena dalam penanggungan itu memang BPK yang mempunyai batang jawab, mempunyai keundangan untuk melakukan audit kerugian keuangan negara. Nah tapi nanti dia adalah hakim yang nanti menentukan lain. Jadi biasalah kalau orang hukum berbeda pendapat itu ya saksa saja. Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa noholis dengan dakwaan primer pasal 2 ayat 1 Junto 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 dan telah diubah pada Undang-Undang No. 20 tahun 2021 Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan dakwaan subsider pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Hikbal, Cek TV, Ngabar